Begitu ini Bali dipimpin, seluruh klub-klub Bali kemudian bersatu, kompak, dan masing-masing merasa eksis. Jadi ada nuansa baru di Bali ini, klub-klub atau komunitas merasa bangga. Memakai logo ini dan merasa bangga menjadi anggota ini. Terima kasih. Acara IMI, kegiatan pelatihan aplikasi Gaspol. Apa itu Gaspol? Ikuti terus nanti ya. Halo pagi. Halo ibu. Belum ada yang datang. Oh, ya kita kan super tepat waktu. Ini luar biasa Sopat Aji. Bagaimana totalitasnya Aji Krishna, tapi bukannya sekarang. Belum pun sering puji. Kita aja jam-jam jam-jam, Aji jam-jam, kira-kira itu gak pasti stand-by. Ataupun satu jam sebelum babak. Nah, Aji, kalau kira-kira menurut Aji tempat ini mumpuni gak atau memadai? Karena kapasitas gak banyak, paling cuma 20 orang, 30 orang ya worth it lah tempat ini. Dan ini deket kemana-mana. Pasti sudah dipikirin kan? Sudah dipikirin, habis acara pelatihan mungkin biar gampang ke mall, cari makan gitu. Nah ini baru persiapan. Abis acara meeting biar dapat ke mall. Tapi bukannya ini pelatihan untuk yang anak-anak Bali-nya atau? Wah, ini dari pusat yang ada. Oh, gini. Oh, kainan anak-anak rumah. Ibi Bali. Oh, Ibi Bali berkontribusi untuk menjadi anak tempatnya juga. Iya. Ibi Pusat. Hmm, ada Balinya juga. Oh, iya, iya, iya. Nanti dikasih pulang. Masa? Oh, di atas, iya, 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 iya. Pusat tempat-tempat. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Yang saya hormati Ketua IMI DI Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua IMI Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Pengurus IMI Bali. Dan yang saya hormati Tim Program Gaspol yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia beliau. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara pelatihan program Gaspol di Bali tahun 2022. Hadirin yang saya hormati. Pada kembangan zaman yang begitu cepat dan penggunaan informasi teknologi makin. Sewajarnya kita pencipta ototik di bawah naungan. Ikatan Motor Indonesia terus melakukan pemenahan dan inovasi. Untuk memudahkan data bis yang akurat. Kami sepakat program Gaspol ini bisa membantu pencipta otomotif dalam pengurusan administrasi yang akan digunakan sebagai sistem informasi teknologi secara terpatu. Kami berharap dengan adanya program Gaspol ini semua data-data pencipta otomotif bisa terekam dengan baik dan digunakan sebagai tertib administrasi di bidang otomotif. Para peserta yang saya hormati. Ini balik di bawah kemimpinan kami terus juga melakukan terobosan dan koordinasi di semua bidang. Salah satunya yang kami lakukan adalah sosialisasi dalam peningkatan semua otomotif agar tertib administrasi dengan cara mendapatkan diri dengan cara mendapatkan diri untuk membuat kartu tanda anggota dan tanda klub terdatar yang semakin meningkat dari jumlah sebelumnya di Bali. Juga terus melakukan sosialisasi dengan cara rutsu ke seluruh kabupaten. Yang saya lakukan sudah rutsu yang ketiga kalinya Pak Ketum yang pertama kita adakan rutsu di Giyanyar yang kedua kita lakukan rutsu di Denpasar dan dua hari kemarin kita mengadakan rutsu di negara yang hadir kurang lebih ribuan orang itu luar biasa dan perlu juga saya sampaikan ke Ketum untuk buat laporan di bulan Desember di tanggal 16, 17, 18 kita akan mengadakan jam last nasional di Bali Utara dan disitu juga animo masyarakat yang sangat luar biasa dan disitu yang nyanyi adalah yang perform adalah slang dan slang satu hari bayar, satu hari gratis buat angkat percayaan. Ya. Nah itu kita diadakan, eh saya berharap Pak Ketum di tanggal 16 Pak Ketum di Desember 16, 17 tetapi saya harapkan Bapak Ketum 16 dan 17 nginak di Lovina. Nah itulah acara yang kita adakan di bulan Desember dan saya juga melakukan untuk IMI di Bali ini saya lihat anggota klubnya sudah hampir 100% terbatal. Boleh. Iya. Nah, cuman yang saya harapkan mohon nanti untuk ada sering ada pertanyaan untuk di, eh apa ya, kartu anggotanya manfaatnya apa, benefitnya apa nah itulah yang sulit masih kita jawab nah itu mohon dari IMI Pusat kasih saya segera ininya untuk apa manfaat dan benefit kartu anggota hanya itu yang saya sampaikan terima kasih Om Santi 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 Om itu IMI Bali dipimpin seluruh klub-klub Bali kemudian bersatu kompak dan masing-masing merasa eksis jadi ada nuansa baru di Bali ini klub-klub atau komunitas merasa bangga memakai logo IMI dan merasa bangga menjadi anggota IMI ini bukan hal yang mudah tapi Aji berhasil menggelorakan IMI di Bali ini dengan sangat baik saya berharap kawan-kawan di daerah yang lain juga masalahkan hal yang sama terus-menerus berkegiatan terus-menerus membuat berbagai sosialisasi berbagai program-program agar IMI eksis karena dengan begitu maka semua anggota tidak akan merasa sia-sia berkabung IMI tapi merasa banyak berima manfaat jadi hari ini di Bali ini adalah kegiatan sosialisasi di tanggotaan dan kita punya apa namanya EPS EPSOR ya Gaspol IMI Gaspol ini adalah yang ketiga setelah Bantu Kalimantan Kalimantan kemana itu ya Badu, Badu, Badu Badu, Badu Patam baru di kemarin itu Papua dan seluruh Sulawesi sudah kemudian kemarin juga Jawa Jawa Tengah Jawa Timur sudah hari ini Bali NTT Jawa tujuannya adalah kita konsultasi untuk memperbaik yang berluas jaringan untuk memperbaikan masyarakat kita berada komunitas atau kita tidak pandang apakah dia punya motor besar mobil POA mobil supercar semua bisa berkampu Honda Bebek telekodok telekombi kemudian Jeep Avanza Fortuner itu bisa jadi anggota IMI klub-klub tersebut ya semenjak saya diikut di ketua IMI Bali ternyata awalnya apa itu IMI gitu begitu kita ikut sedangkan baru kita dipilih di bulan Februari 2022 Antosias klub otomotif di Bali sangat luar biasa dan hampir 100% hampir 100% bahkan selama kita mimpin dalam 4 bulan ini setiap hari itu kurang lebih ada 4 kegiatan di otomotif nah disini tugas saya adalah bagaimana mempersatukan klub otomotif nah ternyata di IMI itu bukan hanya perkumpulan bukan hanya hura-hura atau apa ternyata ini menghasilkan untuk destinasi perwisata makanya kita nanti adakan di bulan Desember adalah jamnas jamnas itu kan melibatkan nasional nah tujuannya paling tidak apa ekonomi di Bali Utara itu biar bergerak makanya saya bagi kegiatannya tidak hanya di Bali Selatan aja nah makanya kita bagi tugas bagi eventnya kita adakan di Bali Utara kalau Rotsu sendiri sudah setiap kabupaten kita adakan di 9 kabupaten kurang lebih ada 4 kegiatan setiap bulan bukan setiap bulan hampir setiap hari setiap hari setiap hari bisa ada 4 kemarin ada Rotsu Rotsu IMI di negara belum lagi ada acara trail belum lagi ada acara ulang tahun hampir setiap hari nah bahkan saya sebagai ketua IMI kaget juga kan kaget juga udah kebetulan ke pengurus-pengurus kita sangat aktif kita bagi tugas artinya artinya kalau sampai kalau otomotif di Bali sudah bergairah artinya IMI itu sudah dipandang bagus lah di Bali harapannya boleh Pak harapan saya semoga klub otomotif di Bali pencinta otomotif di Bali ayo kita kompak kita bersatu demi Bali demi pariwisata Bali kita tunjukkan di selama 2 tahun ini betul-betul kita diem betul-betul kita kena pandemi nah di sekarang ini ayo kita dari otomotif kita menggairahkan untuk pariwisata Bali IMI dasar korban siasa IMI dasar korban siasa Sampai jumpa di video